Intro Kejabatan Watulimu diklaim menjadi zona merahnya penyalanggunaan narkoba di Kabupaten Trenggalek Hal ini diungkap BNNK Trenggalek setelah melakukan pengamatan dan peninjauan langsung di lapangan selama beberapa waktu lalu Rencananya daerah ini akan menjadi prioritas BNNK dalam upaya pencegahan penyalanggunaan narkoba Mengajak keteranganan kepala BNNK Trenggalek dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek Dana paling rawam terjadi penyalanggunaan narkoba ada di kecamatan Watulimu Bahkan dana ini bisa disebut sebagai zona merahnya Trenggalek Sehingga BNNK Trenggalek akan lebih fokus untuk melakukan upaya pencegahan di daerah zona merah ini Nantinya upaya pencegahan tersebut akan dilakukan dengan berbagai kegiatan Seperti sosialisasi, penyeluhan, dan edukasi kepada masyarakat Lebih lanjut, kepala BNNK Trenggalek AKP Suarisi mengatakan mereka yang saat ini sudah terjebak dalam penyalanggunaan narkoba Sebagian berawal dari rasa penasaran dan ketidaktahuannya Sehingga upaya pencegahan harus lebih dimaksimalkan khususnya di daerah-daerah lawan Seperti halnya di kecamatan Watulimu Untuk wilayah rawan saat ini kebetulan saya juga berserta tim secara pribadi Saya langsung turun di wilayah adalah di wilayah Watulimu Jadi wilayah Watulimu ini kalau menurut dari hasil penyelidikan dan pengamatan saya yang beberapa kali saya turun langsung Memang, mohon maaf, ada indikasi banyaknya penyalahgunaan di wilayah Watulimu Jadi di sini memang zona merah untuk BNK Trenggalek memang Watulimu Makanya kita akan lebih fokus ke sana Memang mindset kita saat ini adalah pencegahan termasuk adalah rehabilitasi Karena apapun saudara-saudara kita yang menyalahgunakan narkotika Ada kalanya walaupun tidak semuanya Memang berawal dari ketidaktahuannya Makanya saya akan lebih gencarkan fokus di wilayah Watulimu dalam hal pencegahannya Suharsi juga menambahkan selain itu BNK Trenggalek juga akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak Seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Watulimu Harapannya melangkah BNK ke depannya dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Watulimu Ia juga mengajak masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Trenggalek